Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu hadirin yang terhormat, selamat datang di acara Virtual Dialog Bisnis Pelatihan Ekspor untuk UKM Indonesia Seri 2, Riset Pasar dan Strategi Ekspor sebagai inisiasi oleh PT Adiata Sejahtera Indonesia yang bekerja sama dengan KADIN Indonesia. Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia meluangkan waktu Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi dan diskusi aktual agar bisa lebih mendalami bagaimana cara memetakkan dan memposisikan produk dengan tepat di pasar internasional, serta membuat strategi yang tepat dalam melakukan kegiatan ekspor, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya untuk menyapa pelicara kita pada hari ini yang terhormat Bapak Teguh Anantawikrama, pelaksana tugas Wakil Ketua Umum Bidang UKM KADIN Indonesia, yang terhormat Bapak Ari Putra, tenaga ahli Bidang Strategi Promosi FTA Center Jakarta, yang terhormat Bapak Wisnu Wilad Maja Effendi, CEO PT Jaguan Ekspor Impor Sekaligus Pengajar di Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia, dan yang terhormat Bapak Mufti Hamka, Wakil Ketua Komite Tetap KADIN Indonesia selaku moderator pada acara hari ini. Sebelum acara inti kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa perihal. Yang pertama, dimohon bagi para peserta agar tidak menyalakan audio atau mute saat sesi tidak berlangsung, kecuali saat diminta untuk berbicara atau memberikan pertanyaan pada saat sesi tanya-jawab nanti. Yang kedua, peserta ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan dapat menggunakan chatbox dengan menulis format nama, underscore perusahaan, underscore pertanyaan, atau tanggapan yang ingin diajukan. Baik, tanpa menudah lebih lanjut, acara akan kami mulai dengan sambutan oleh Bapak Teguh Antawi Krama, pelaksana tugas Wakil Ketua Umum Bidang UKM KADIN Indonesia. Kepada Bapak Teguh, waktu saya persilahkan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Mungkin sebelum mulai saya koreksi sedikit, saya kebetulan sudah tidak PLT lagi, sekarang sudah wakil terpengokan di bidang WPM. Sungguh suatu kesempatan yang menyenangkan bisa bertemu di acara ini, karena kita sama-sama tahu bahwa pandemi ini membuat seluruh sektor ekonomi terburuk, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dan berbeda dengan krisis tahun 2008, di mana UKM itu tidak terkena dampak, atau nyaris tidak terkena dampak, tetapi pada kali ini krisis COVID-19 ini membuat UKM terkena dampak yang sangat berat. Nah, apa relevansi acara ini bagi Indonesia? Saya sangat percaya bahwa UKM itu adalah tumbuhan kebangkitan bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita tidak memulai sesuatu, dan kita tidak bekerja hand in hand, bergantungan tangan dari semua stakeholders, maka kita tidak akan pernah mencapai apa-apa. Pelatihan ekspor itu adalah salah satu hal yang saya gadang-gadang sebagai suatu upaya membawa Indonesia menjadi bangsa menang. Kenapa? Karena potensi pasar di luar itu masih sangat besar. Memang betul bahwa tidak semua negara-negara tujuan ekspor sekarang dalam kondisi yang baik ekonominya, akan tetapi jangan pernah lupa bahwa kita sendiri punya low hanging fruit, di mana jumlah Indonesian diaspora di luar negeri itu cukup besar, dan tidak hanya itu, tetapi Indonesian related people itu juga besar. Nah, sudah terbukti ada sebuah UKM di Blitar yang bisa mengekspor barang-barang, yang mungkin tidak selalu dianggap penting oleh banyak orang, seperti Krupuk misalnya, ke Hongkong itu per bulan sudah 15 miliar. Ini sesuatu yang orang lain mungkin abaikan, tapi dia dengan cerdik melihat bahwa ada pasar orang-orang Indonesia tinggal di Hongkong, tidak bisa pulang, kangen dengan makanan-makanan. Nah, hal-hal semacam ini tentu kita perlu perhatikan bersama-sama, dan kita bekerja sama, sehingga semua pihak mampu menjadi UKM yang berorientasi ekspor. Kendala pasti ada, tetapi kalau kita tidak berupaya, kendala itu akan tetap menjadi kendala, bukan menjadi sebuah ruang. Jadi, saran saya, kita bersama-sama semangat untuk mengenal lebih lanjut bagaimana kita bisa ekspor, apa-apa saja yang kita harus perhatikan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah apa saja yang bisa kita utilisasi, sehingga kita bisa menjadi UKM pengekpor. Mungkin itu saja dari saya, salam sehat, salam sejahtera, kita harus terus menerus semangat, dan saya yakin kalau kita bergandingan tangan terus-menerus, insya Allah, Indonesia akan menjadi bangsa-bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Teguh, selaku Wakil Ketua Umum Bidang UKM Kadi Indonesia atas sambutannya. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan atas kesalahan dalam penyebutan jabatan Bapak. Baiklah, selanjutnya akan kita mulai dengan memasuki acara utama kita, yaitu dialog bisnis, riset pasar, dan pengembangan strategi ekspor UKM Indonesia, yang akan dipandu langsung oleh Bapak Mufti Hamka, Wakil Ketua Komite Tetap Kadi Indonesia. Kepada Bapak Mufti, saya perjubahkan. Terima kasih banyak ke Indita atas perkenalannya. Tama-tama saya juga mengucapkan selamat ke Pak Teguh yang telah diangkat jadi wakau tetap untuk UKM di Kadin Pusat. Mudah-mudahan untuk pengurusan selanjutnya, Pak Teguh bisa juga islamingang amanah tersebut karena mengingat bahwa Pak Teguh itu sangat berpengalaman di seolah pembinaan UKM. Baiklah, kita akan mulai ini juga gitu. Untuk itu, saya persilakan kepada pembicaraan pertama, tapi mohon kalau bisa yang lain diingatkan kembali, bahwa supaya di-mute, dan kalau jika ada pertanyaan, silakan untuk nanti diisi saja atau disampaikan melalui chat gitu. Dengan tidak membuang waktu, saya persilakan pembicaraan pertama untuk menyampaikan paparannya. Izin Pak Mufti, teman-teman kalau boleh saya off camera karena saya kebetulan di luar kota dan mungkin sambil jalan, jadi saya off, tapi saya tetap dengerin kalau ada pertanyaan, insya Allah saya ikut. Makasih. Baik Pak Teguh, nggak apa-apa, terima kasih banyak Pak Teguh. Tentunya, silakan teman-teman, yang lain peserta semuanya, kalau ada pertanyaan, Pak Teguh tetap siap untuk menjawabnya. Baik, silakan para yang membawa paparan pertama, silakan. Siapa namanya, intai yang pertama? Pak Ari, Pak. Pak Ari. Pak Ari, silakan Pak Ari, membawanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-Ibu semua. Saya ucapkan selamat menaikan banyak puasa bagi Bapak-Ibu semua menyeratkan. Pertama-tama mungkin jangan terhormat ya, pada Bapak Teguh Anakali Krama sebagai Wakil Ketua Umum Bidang UKM Kadit Indonesia, yang perwadudan pada Bapak Mufri Hamuka sebagai Wakil Ketua Umum Bidang UKM Kadit Indonesia, yang juga di sore kali ini... Pak Ari, mohon maaf, potong sedikit, kalau bisa suaranya lebih gede sedikit Pak Ari, gitu, besar ini. Mereka jelas? Ya. Suaranya agak kecil, dengarkan suaranya. Oh, baik. Baik. Ya, sudah lebih jelas ya Pak sepertinya. Baik. Pak Teguh Anakali Kami Pak Mufti Hamuka sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Kadit Indonesia, yang juga di sore ini membantu kita untuk menjadi moderator. Selain itu juga kepada yang terhormat kepada Bapak Wisnu Effendi sebagai CEO dari PT Jagoan Ekspor-Import, yang juga sebagai fasilitator di PPI Kementerian Perdagangan. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai slide saya ya. Ijinkan saya untuk memulai slide. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Baik. Baik. Baik, perkenalkan Bapak Ibu semua. Saya dengan Ari Putra. Saat ini saya bertugas di FTS Center Jakarta sebagai tenaga ahli bidang strategi promosi dan pemasaran. Untuk memulai dalam tahapan ekspor kali ini ya, senang sekali ya, mendapat kesempatan ya, dari teman-teman, dari Bapak Ibu, dari Kadin ya, memberikan kesempatan kepada kami, FTS Center Jakarta, untuk sharing ya, terkait persiapan ekspor. Kalau boleh, kami identifikasi dalam tahap persiapan ekspor, ada tiga tahapan ya. Tahap yang pertama, mungkin selama dua bulan pertama, kita bisa melihat potensi ekspor. Ya, baik Bapak Ibu yang sudah memiliki produk atau belum ya. Selain itu juga kita bisa melakukan analisa SWOT ya. Ada banyak metode analisis seperti SWOT, SMART, atau Fishbone. Ini kurang lebih saya kutip satu contoh saja ya. Selain itu juga di tahap kedua nanti ya, di lima bulan ke depan, kita fokus melakukan pengembangan pasar. Dua strategi yang biasanya kita gunakan itu dari set pasar dan strategi promosi dan pemasaran. Lalu di lima bulan berikutnya, kita membahas mengenai memasuki pasar ya, lebih ke penetrasi pasar ekspor, prosedur, regulasi, peraturan, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini, sore yang berbahagia ini, judulnya kita lebih mengembangkan pasar ya, strategi riset pasar dan promosi. Jadi, izinkan saya, saya akan lebih membahas fokus di tahap kedua. Ya, tapi di tahap pertama, saya akan ada sedikit ya, self-assessment yang memang yang saya sudah dapat dari TOR yang diberikan, diminta untuk menyiapkan beberapa self-assessment untuk para pelaku usaha untuk bisa melihat, mengidentifikasi kondisi pelaku usaha saat ini. Nah, ini beberapa survei kesiapan ekspor yang harus kita lihat ya. Ini ada beberapa survei, nanti Bapak Ibu bisa memiliki slide-nya, bisa dipelajari lebih dalam lagi ya. Ini ada beberapa survei, mungkin di awal, mungkin kita bisa mengidentifikasi produk kita sudah ada apa belum ya, produk kita sudah dijual dalam negeri atau belum ya, lalu juga, apakah kita siap dengan jumlah besar karena mengingat, mungkin definisi ekspor kita ada dua definisi ya, ada ekspor retail yang kecil yang kita kirim langsung ke end user atau ekspor yang dalam jumlah besar, yang ekspor pada umumnya yang minima satu kontainer, seperti itu. Lalu juga, kita juga bisa mengidentifikasi terkait perusahaan-perusahaan kita ya, apakah kita sudah punya badan hukum, legalitas usaha ya, dan lebih dalam lagi, ini kita sudah ke produk ya, produk-produk yang harus kita miliki, apakah kita sudah punya, apa namanya, sudah mengerti perhitungan mengenai FOB, sudah mengerti mengenai sertifikasi internasional yang kita miliki ya, lalu selain itu juga, strategi marketingnya sudah beberapa channel yang kita jalankan. Nah, kalau misalnya pertanyaan, tadi jawaban Bapak Ibu, nilai A-nya itu lebih dari 13, berarti memang ada sedikit indikasi bahwa kita sudah siap untuk ekspor, ya, tapi jika jawaban kita diantara 7 sampai 12, ya, kita masih ada hal, ya, harus diperbaiki, begitu pun 1 sampai 7, jadi masih beberapa diperbaiki, jadi setidaknya, self-assessment ini membantu kita mengidentifikasi sudah mana, sudah sejauh mana persiapan dari ekspor kita, seperti itu. Ini juga ada di analisa SWOT ini, yang ke tahap pertama ya, ini ada beberapa contoh, nanti Bapak Ibu bisa ikuti kurang lebih seperti apa. Ya, saya yakin ada banyak sekali metode ya, coba ini saya kutip satu saja, yang paling umumnya itu metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Tahap kedua, ini kita lebih dalam di sini, di tahap kedua ya, mengenai riset pasar dan strategi promosi dan perpasaran. Ya, tentunya sudah jelas ya, riset pasar sendiri, ini menjadi hal yang paling fundamental ya, buat kita para pelaku usaha, ya ingin mengembangkan pasar ya. Jangankan mengembangkan pasar luar negeri, di dalam negeri saja, kita harus bisa melihat gitu ya, berbagai macam indikasi dari pasar, produk. Ini saya ambil kurang lebih 6 indikator ya, yang memang paling banyak dan paling umum, paling fundamental yang harus kita miliki, tentunya harus ada market, harus ada produknya seperti apa, industri yang di negara tujuan ekspor, konsumen ya. Tentunya berbeda, gaya konsumen yang kita dengan negara luar gitu ya, vendor dan juga komoditas. Dan itu kita perhatikan, ada banyak sekali indikasi-indikasi ya, mungkin saya nggak bisa masukkan semuanya, seperti indikasi riset pasar mengenai faktor sosial, faktor budaya, faktor agama, ya mungkin beberapa ada faktor, apa namanya, faktor politik gitu ya, tapi ini kurang lebih pada umumnya, yang memang biasa kita identifikasi di awal, ya ini gitu, market, ya produk, konsumen, industri, di sana seperti apa ya, vendor dan juga kompetitor. Jadi ini memang kita harus, pada pertama kali kita lakukan, ketika kita mau mengeksplor pasar baru, ketika kita mau ekspor ke luar negeri, nah ini indikasi ini yang harus kita pelajari, dan memang produk kita ada di sana gitu. Dan produk juga kita harus belajari, tiap negara memiliki karakteristik produk yang berbeda-beda. Mungkin kalau untuk, di sini ada beberapa pelaku usaha bidang pertanian ya, mungkin kalau untuk produk, apa, spices ya, atau cengkeh misalnya. Mungkin di Indonesia hanya untuk sebagai, apa, bumbu dapur ya, atau identik dengan bahan pangan. Tapi kalau di negara, asyar selatan, cengkeh itu bisa sebagai shampoo, sebagai sabun, sebagai ritual keagamaan, sebagai pasta gigi. Jadi itu beda lagi, tentunya secara pasar akan lebih berkembang lagi, tidak hanya untuk makanan, gitu ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu yang produk furniture, kalau kita ekspor ke negara, seperti Hong Kong, yang relatif negaranya sangat kecil, apartemen atau rumahnya juga terbatas, otomatis biasanya mereka suka furniture ya, yang minimalis, tapi multifungsi, gitu. Karena ruangannya kecil, apartemennya kecil, cenderung kecil, sehingga mereka pengen tuh sofa sekaligus tempat tidur, atau meja belajar sekaligus meja TV. Jadi inovasi-inovasi itu yang harus kita kembangkan, ya kita lihat, apa di negara tujuan ekspor kita itu, tentunya akan berbeda ya, baik dari sisi culture, budaya, market, dan produk itu juga apa perlu di adjust. Mungkin kalau produk Bapak Ibu di bidang makanan, minuman, apa perlu kita sesuaikan. Misalnya produk itu terlalu pedas, nah mungkin beberapa negara lain, itu tidak begitu suka, sehingga, harus dikurangi pedasnya, gitu ya. Atau mungkin angka kemanisannya, keasinannya, seperti itu. Jadi kita memang gak boleh tanda kutip, tidak boleh egois, gitu. Kita harus bisa menyesuaikan pasar kita di negara tujuan ekspor. Dan juga yang paling penting ini, ini menjadi yang paling, apa utama dalam kita melakukan promosi, ya. Tadi riset pasar sudah, yang kedua ini kita melakukan promosi adalah, kita harus paham betul marketing funnel-nya. Dalam melakukan promosi, ya, sesungguhnya ya Bapak Ibu, ketika penjualan itu, itu ada di tahap paling akhir. Ini saya ikuti dari trackmanfan.com, ya. Penjualan itu, selling itu, ada di tahap paling akhir. Buyer, pertama kali lihat produk kita, itu pertama di sini. Ini yang harus kita kembangkan. Awareness itu. Kesadaran bahwa produk kita itu hadir di pasar. Kesadaran bahwa produk kita itu eksis, gitu ya. Dengan cara apa kita melakukan, membangun kesadaran itu, ya ini dengan melakukan marketing campaign, dengan melakukan riset konsumen, dengan melakukan event, ya, dengan melakukan pameran dagang, dengan membuat social media, membuat website, dan nanti di slide video kita, saya akan lebih dalam lagi, cara-cara apa yang paling efisien dalam kita melakukan promosi pemasaran, khususnya di bidang ekspor, ya. Dari sini turun kembali, jadi mungkin dari 100 orang yang datang, yang email ke Bapak Ibu, ya, atau telepon, atau mungkin kalau kita saat pameran dagang sebelum pandeminya, itu ada 100 orang yang datang. Nah, dari 100 orang itu kan menurun. Saya yakin tidak semuanya, apa ya, setidak semuanya itu mereka beli, gitu ya, atau deal. Pasti ada, ada yang mulai tertarik. Oke, ini udah mulai, udah mulai nanya-nanya balik nih, gitu. Oh, ini keuntungannya apa, kelebihannya apa. Turun lagi dari 175, ya. Ini turun lagi ke-50, sudah mulai nego harga, misalnya. Saya mau nego harga, kurangin lagi, apa ya, benefit apa yang bisa kita tawarkan, ya. D-50 yang harganya masuk, harganya cocok, ada 25, nih. Yang mulai intensif, dia komunikasi dengan kita. Ini salah satu indikasinya, kita bisa melakukan produk demo, kirim sampel, ya. Satu kilo, dua kilo, lima kilo, gitu ya. Nah, ketika kita kirim sampel, barang udah sampai negara tujuan ekspor, mereka pada akhir mulai mengevaluasi. Oke, produknya yang dari PT ABC seperti apa, atau dari CV ABC seperti apa. Ada kekurangan, kelebihan. Dari evaluasi mereka, ketika mereka menurut mereka cocok, atau mungkin mereka ada tambahan, barulah terjadinya purchase. Dari 10 ini, mungkin yang purchase cuma 1 sampai 5, ya. Atau 1, atau 2, atau 3. Itu sudah bagus, karena kita sudah mengenerate dari 100 leads, dari 100, apa namanya, potensial buyer, ya. 100 prospek, menjadi 1 atau 2 itu sudah bagus. Nah, tentunya, apa namanya, kita, yang penting, kita harus besarkan corong ini, Bapak-Ibu, ya. Harus membesarkan corong awareness ini untuk buyer kita tahu, gitu ya. Buyer kita merasa, apa produk yang kita tawarkan itu eksis di pasaran, ya. Nah, untuk itu, kita memperlukan marketing tools, ya. marketing tools yang dibutuhkan untuk para kita, para eksportir, pemula, atau calon eksportir, ya. Yang pertama, memang social media, ya. Kita harus buat juga company profile, website perusahaan. Lebih bagus lagi, kalau kita ada kesempatan untuk melakukan pameran dagang. Kita buat juga sekarang e-commerce, ya. Khususnya e-commerce internasional, karena situs-sit kita adalah bisa ekspor ke luar negeri, ya. Dan yang terakhir adalah, kita bisa melakukan strategi promosi melalui email, ya. Atau biasa disebut email marketing. Sudah jelas, ya, buat social media, ini sangat dominan, ya. Karena di sini, ini menjadi gerbang awal, ya. Ketika perusahaan, kita melakukan email marketing, perusahaan itu melihat, dia akan mengecek, ya, background Facebook kita, Instagram kita. Dan yang paling penting, yang nggak kalah, penting yang harus kita manfaatkan, adalah platform LinkedIn, LinkedIn, Bapak-Ibu. Platform LinkedIn ini adalah platform jejaring profesional. Kalau dari Facebook, atau dari Instagram, kita nggak bisa melihat titlenya dia, ya. Perusahaannya dia, jabatannya dia. Tapi dengan LinkedIn, kita bisa melihat posisinya sebagai apa. Tentunya, kita orientasi kita untuk mencari buyer, kita bisa arahkan, kita bisa cari berdasarkan negara tujuan, dan berdasarkan title. Saya sudah pernah menyampaikan ini beberapa kali di YouTube FTS Center Jakarta. Mungkin Bapak-Ibu yang tertarik, mempelajari lebih dalam LinkedIn, itu bisa nonton YouTube-nya kami, ya. Selain itu juga yang penting sekali untuk kita miliki adalah company profile. Sebab company profile ini merupakan media promosi kita, ya. Ketika kita email ke buyer, tentunya kita harus melampirkan company profile, ya. Company profile sedikit tips juga kepada Bapak-Ibu, mungkin biasanya perusahaan-perusahaan itu mereka punya batasan megabyte, ya. Batasan megabyte file yang nggak bisa diterima. Saran saya, kalau bisa ketika melakukan email marketing dan melampirkan company profile, file-nya jangan lebih dari 5 megabyte, gitu. Kenapa? Karena apalagi kalau email yang non-Gmail, ya, atau non-Yahoo. Biasanya kalau Gmail itu dia akan maksimal 20 megabyte, tapi kalau non-Gmail, yang email dari perusahaan ofisial, itu biasanya di bawah 5 megabyte. Jadi setidaknya kita bisa minimalisir supaya email yang kita lempar, yang kita email, kita kirim, itu bisa masuk ke inbox mereka. Kaitannya karena ini ketika perusahaan ini menggoogling, perusahaan kita, nah ini membentuk tujuan website adalah membentuk citra, ya, atau image dari perusahaan kita, mempermudah komunikasi kita dengan buyer, membangun keyakinan kita dengan buyer, ya, karena namanya bisnis ekspor-impor ini kan bisnis yang beli kucing dalam karung, ya. Apalagi kalau kita yang baru awal, baru pemula, kita nggak tahu seperti apa, gitu, ya, buyer-nya kita nggak kenal. Nah, tentu dengan ada website ini setidaknya membuat buyer kita merasa trust, gitu, ya, oh, perusahaannya sudah memiliki website, apalagi kalau email-nya, domain email-nya sudah pakai yang add nama website-nya, add nama perusahaannya, bukan add Gmail, gitu, itu akan menjadi kredensial, akan lebih meningkatkan kepercayaan buyer kepada kita, gitu, ya. Selain itu tujuannya itu membuat branding bagi perusahaan, memudahkan buyer mendapatkan informasi yang tadi bisa mendatangkan buyer, karena percaya itu tidak, ya, beberapa buyer itu mereka googling juga Indonesian Least Company, misalnya. Nah, atau misalnya Indonesian Coffee Company, itu akan keluar, tuh. Nah, biasanya mereka akan cari satu sampai dua halaman di Google Search, ya. Jadi, kalau kita punya website, ya, kita setidaknya masuk ke dalam situ, apalagi kalau misalnya website kita bisa dikelola dengan baik, kita bisa melakukan search engine optimizer. Tapi itu langkah selanjutnya, ya. Tapi yang pertama, kita setidaknya punya website terlebih dahulu, ya. Strategi yang keempat, pameran dagang. Memang pameran dagang, apa, ini menjadi media promosi yang paling efektif, ya. Sebab pameran dagang ini kita bisa bertemu langsung dengan buyer, ya, apalagi kalau kita ke negara luar, kita bisa melihat langsung modern trade-nya, ya. Pasar tradisional, pasar modern, mungkin kalau Indonesia seperti department store, dan juga pasar-pasar tradisional, kita bisa lihat karakteristiknya, packaging-nya, terus juga harga-harganya. Nanti setelah itu juga kita bisa langsung bertemu dengan bayar dan bisa negosiasi langsung dengan bayar. Tapi tentunya memang investasi cukup besar, ya, untuk melakukan pameran dagang. Tapi setidaknya, saya sarankan, mungkin nanti setelah pandemi ini berakhir, ya Bapak-Ibu, setidaknya dua tahun sekali itu melakukan kegiatan pameran dagang. yang kelima, e-commerce ini yang menjadi paling efektif, ya, ketika pandemi sekarang ini, ya, bahkan tahun lalu ada pameran besar seperti Dubai Expo 2020 pun diundur karena ada pandemi, jadi bayar pun mereka butuh produk kita, bayar butuh produk Indonesia, gitu, ya. Kita bisa manfaatkan ini melalui platform e-commerce, khususnya e-commerce-e-commerce internasional, ya, seperti Alibaba, Etsy, ya, Global Source, GoForward, ataupun saat ini kita punya platform Indonesia, ya, namanya IDN Store atau Indonesia Store. Saatnya yang terakhir, ini di email marketing, ya, kita melakukan email marketing. Email sendiri memang paling mudah, ya, paling cepat, real time, karena kita enggak butuh waktu dalam waktu dua tiga tema biaya, ya, bisa dikatakan gratis. Ya, kurang lebih seperti itu, ya, dan juga mungkin sedikit, nih, mohon izin, Pak moderator, untuk promosi terkait FTA sendiri, ya, FTA sendiri sebagai, kita sebagai jasa sosialisasi, ya, khususnya terkait free chat agreement, ya, perjenjian pendegang yang sudah dimiliki Indonesia, ya, lalu ada jasa konsultasi juga, dan ada jasa advokasi. Beberapa kegiatan kami, ya, kita rutin melakukan publikasi di social media kita atau di website, kita rutin juga melakukan kegiatan webinar-webinar, konsultasi, baik konsultasi grup, individu, ataupun kegiatan webinar pada umumnya. Dan ini ada konteks number kita, ya, yang memang kalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih dalam lagi, karena waktunya enggak bisa lama-lama, karena ada Pak, apa, ada sumber lainnya, jadi kita harus mengembang waktu. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, semuanya, waktunya kekurangan, waktunya tentunya beliau juga menguasai istilahnya pangsa-pasar-pangsa-pasar ekspor itu, karena mengingat bahwa setiap hari beliau mengeluti diri di dalam urusan-urusan FTA, yang mungkin nanti di dalam serial juga akan diberikan paparan tentang FTA, insya Allah kita akan mengetahui hal-hal yang terkait dengan International Trade Agreement ataupun perangkat-perangkat instrumen-instrumen yang perlu kita ketahui dalam melakukan satu transaksi dalam International Trade. Baik, nanti mungkin ada pertanyaan, Pak Ari. Terima kasih banyak sekali lagi. Berikutnya, kita akan mengundang Pak Wisnu Effendi. Beliau adalah CEO dari Parijaguan Export dan juga seorang staff ahli di Pusat Pelatihan Export Indonesia. Dan mungkin dia juga akan memberikan paparan atau pandangan-pandangan dari sudut yang lain mengenai masalah bagaimana kita akan melakukan kegiatan atau katakanlah meningkatkan pengaturan kita tentang export untuk ke beberapa market area di dunia ini yang sedang berkembang begitu besar terutama dengan setelah adanya pandemi ini tentunya landscape dari istilahnya market variables itu berubah-berubah sehari-hari namun ini adalah sesuatu yang UKM harus ketahui bukan hanya perusahaan besar tapi para UKM juga harus mengikuti perkembangannya. Baik, dengan tidak membuang waktu saya persilahkan Pak Wisnu Effendi silakan, terima kasih. Baik, terima kasih suara saya cukup jelas ya, cukup cukup ya, terima kasih Pak Mufti Hamka cukup sangat aktif sekali dalam sosialisasi ya terutama feed rate agreement dan juga dalam rangka percepatan ekspor nasional kita. Oke, saya ada screen yang mau di share sebentar sebentar ini sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu semua oke mungkin saya akan lebih banyak berbagi pengalaman memulai ekspor gitu ya ya karena ya saya sebagai praktisi ekspor gitu kan sejak tahun 2004 dan itu tahun selalu saya ingat sebagai permulaan untuk mulai ekspor karena di tahun itu bahkan ketika kami memulai bisnis ekspor gitu Bapak Ibu semua ingat kita menghadapi tragedi nasional tsunami Aceh nah bertepatan saya juga terkena dampaknya gitu jadi ekspor pertama kami itu sourcenya sumbernya berasal dari Aceh yaitu biji pinang kalau Bapak Ibu ingat dengan peribahasa pinang dibelah dua nah ini ada pinangnya nih biji pinangnya jadi pinang baik yang dibelah mumpun yang bulat utuh itu punya nilai ekonomis ternyata nah karena itu saya mau share siang ini kenapa sih saya belum juga ekspor gitu ya ya mari kita sesama identifikasi masalahnya terutama untuk pemula eksportir ya ya dan tentu saja kita sama-sama breakdown juga solusinya seperti apa oke sebelumnya perkenalkan nama saya Wisnu Effendi secara formal education saya dari Zhejiang University di Tiongkok kemudian karir terakhir saya di PT Jaguan Ekspor Impor juga sekini aktif di Big Indonesia Foundation dan juga sebagai fasilitator jadi bukan staff ahli di PPI tapi fasilitator untuk pusat latihan ekspor impor ya kira-kira apa aja sih top six problems para ekspor pemula kok belum istilahnya belum deal-deal belum goals padahal mereka udah mungkin merasa bahwa produknya udah oke di Indonesia misalnya barangnya laku resellernya banyak dropshipnya juga luas dan lain-lain tapi ekspor belum tembus-tembus nah coba kita lihat top six problems apa sih yang umum dihadapi oleh teman-teman UKM ya ini yang pertama dari segi produk bisa jadi produk yang kita jual itu kita pasarkan ke pasar ekspor itu adalah produk yang tidak dibutuhkan oleh konsumen atau mereka tidak menginginkan produk tersebut sebagaimana kita lihat sehari-hari produk yang fast moving adalah yang terkait dengan consumer good atau kebutuhan sehari-hari nah terkadang banyak teman-teman UKM itu yang terlena atau terpukau dengan inovasi produknya sendiri merasa produknya paling oke udah inovatif udah keren padahal itu belum tentu dibutuhkan nah sementara produk-produk yang dibutuhkan banyak dibutuhkan dan perputarannya cepat produk-produk yang biasa seperti misalnya apa namanya kebutuhan sehari-hari misalnya pasta gigi sabun kemudian minyak goreng kemudian makanan pokok dan lain-lain nah sementara teman-teman punya produk yang canggih tapi belum tentu itu dibutuhkan oleh konsumen nah solusinya apa sih kalau produk kita itu tidak dibutuhkan oleh konsumen tentu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ari juga kita perlu riset pasar dulu riset produknya dulu bila perlu itu survei juga teman-teman nah riset sekarang ya enak kita bisa melakukan riset secara online kalau saya sendiri lebih nyaman melakukan riset secara offline sebagai eksportir komoditi produk komoditi nah riset online itu ada banyak toolsnya diantaranya ada thread map kita bisa gunakan teman-teman juga bisa lihat di sana ada gimana cara penggunaan thread map yang cukup details jadi teman-teman bisa mencari di sana negara mana sih yang mengimpor terbanyak misalnya produk untuk kategori yang Bapak Ibu produksi atau Bapak Ibu punya kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga bisa riset online ke portal-portal dagang atau portal trade bisa ke Alibaba ke GoForWord Business dan banyak sekali sekarang udah banyak banget nah di sana bisa kita lihat misalnya ada gak sih kompetitornya atau pejual lain yang memasarkan produk yang serupa dengan produk Bapak Ibu di sana juga Bapak Ibu bisa survei harganya mereka jualnya berapa kemudian bahkan termasuk mencari tahu HS code jadi kalau misalnya kita punya produk kita gak tahu HS code Bapak Ibu bisa cari di portal-portal dagang mereka pakai HS code berapa sih kodenya berapa kemudian misalnya termasuk quantity dalam satu container full nah Bapak Ibu bisa cari tahu juga di apa namanya di listing mereka di portal-portal dagang jadi ya sedikit perlu sedikit lebih jelis secara online Bapak Ibu menggunakan tools-tools ini kemudian social media nah tadi disarankan adalah link in jadi teman-teman juga bisa cari buyer bisa dapat data buyer sekarang melalui social media dulu waktu awal-awal Facebook sebetulnya kita bisa menggunakan Facebook tapi sekarang algoritmanya berubah kita kayaknya ya buat social connection aja dulu masih bisa kita gunakan untuk bisnis walaupun ya mungkin karena sekarang Facebook punya yang namanya marketplace dan lain-lain nah kemudian web range juga bisa kita pakai untuk kita cari misalnya keywords-nya yang popular yang banyak dicari yang banyak diketik oleh banyak orang ada rankingnya di sana jumlah pencariannya itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk data riset Bapak Ibu bener ngasih produk ini dicari atau misalnya Bapak Ibu belum punya produk ya bisa fokus ke wah kita cari produk yang memang banyak dicari oleh negara negara lain nah bisa juga melakukan polling polling ini bisa secara offline bisa secara online atau sekarang yang lebih mudah ya polling sebagai contoh misalnya Bapak Ibu punya teman misalnya di Facebook yang atau di sosial media lain yang ternyata itu banyak teman-teman dari luar negeri teman-teman bisa melakukan polling eh misalnya makanan apa sih yang kalian pengen cicipin banget dari Indonesia misalnya apakah rendang atau gula ikan atau gudeg gitu kan nah itu ternyata hasil pollingnya ternyata wah gudeg banyak yang minta nah itu bisa kita supply misalnya bumbu-bumbu untuk membuat gudeg dan seterusnya kemudian secara offline ini yang lebih banyak kami lakukan melakukan visitasi ya jadi kami mendapatkan buyer itu salah satunya dengan melakukan visitasi sebagai contoh di Thailand kami melakukan ya secara sederhana sih jalan-jalan gitu ya ke kota Bangkok terus kami pergi ke Chinatown disana ketemu sama mereka adalah para distributor besar yang menyalurkan beberapa produk ke beberapa provinsi nah disana kami dapat bayar juga jadi selama ini kami tanya mereka biasanya kalau gak dapat produk dari saya mereka dapat produk ini dari mana mereka bilang saya dapat produknya dari Malaysia atau dari Kamboja dengan dengan data ini akhirnya kita ini suatu peluang bahwa bisa jadi belum ada orang Indonesia yang datang secara langsung ke sana akhirnya kita juga menawarkan diri untuk bisa mensuplai mereka dan seterusnya kemudian networking yang lupa Bapak Ibu jalin hubungan gitu ya dengan banyak relasi baik secara offline maupun secara online terutama ya yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dengan para atas perdagangan ITPC dan lain-lain bisa juga dengan consulting nih untuk riset offline ini contohnya ya dengan Pak Ari Putra di FTE atau ada tenaga ahli lainnya di FTE Bapak Ibu bisa konsultasikan apakah produk saya ini benar-benar dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor atau tidak gitu atau jika memang dibutuhkan persyaratnya apa saja yang harus dilengkapi dan seterusnya oke kemudian yang kedua Bapak Ibu belum memiliki tujuan yang tepat solusinya apa solusinya tentukan 2-3 negara tujuan ekspor terutama banyak teman-teman yang salah sasaran NTE sebagai contoh misalnya kita akan kesulitan atau bahkan mungkin gak bisa kalau jualan mukena itu ke negara-negara timur tengah seperti Arab Saudi Bahrain Qatar itu mungkin keceruan lakunya agak susah karena mereka sudah berpakaian muslim nah kemudian terkait tadi juga soal rasa jadi teman-teman harus bersabar dan harus melakukan assessment misalnya let's say di negara kita itu sangat suka pedas ya untuk produk kritik singkong aja level pedasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 bahkan sampai 15 gitu itu baru yang pakai cabai keriting yang pakai cabai rawit nah di beberapa negara tujuan di Eropa mereka untuk level 1 cabai keriting aja tuh udah sangat pedas banget nah bisa jadi mereka suka dengan keripiknya tapi mereka minta dikurangi tuh kadar pedasnya misalnya yang tadinya misalnya 1 tolong kurangi deh jadi 0,5 misalnya nah coba Bapak Ibu pikirkan gimana caranya pedasnya 0,5 nah kemudian selain itu ketika buyer mencoba mulai order biasanya mereka juga gak langsung besar bisa jadi mereka sedikit-sedikit dulu misalnya per 100 pack kemudian naik jadi 200 pack nah itu tujuannya mereka tentu saja mau tes konsistensi rasa gitu produk Bapak Ibu atau kualitas dari produknya Bapak Ibu nah setelah cocok misalnya konsisten 3 sampai 4 5 pengiriman baru biasanya mereka meningkatkan kuantitinya gitu kemudian salah sasaran NT ini juga karena terkait effort juga ya artinya cost biaya energi dan lain-lain untuk mencari negara tujuan ekspor apakah negara tujuan ekspor itu boleh sebanyak mungkin boleh negara tujuan ekspor itu banyak ada lebih dari 100 negara di dunia dan kita bisa pilih ke semuanya tapi akan perlu cost yang sangat banyak untuk kalau kita mau ya kita bilang mau hajar semua negara ya itu costnya banyak banget dan effortnya juga banyak makanya kami menyarankan Bapak Ibu tentukan 2 sampai 3 NTE saja berdasarkan hasil riset kemudian masukan-masukan 2 sampai 3 aja tujuannya apa supaya cepat-cepat bisa dapat buyer segera deal transaksi kemudian produk Bapak Ibu bisa segera didistribusikan di negara tujuan ekspor nah jadi 2 sampai 3 aja kemudian seperti yang kita tahu bahwa ekspor itu identik dengan pengiriman dalam jumlah besar nah di era sekarang ini itu kita bisa ada alternatif yang kita sebut dengan ekspor berjamaah jadi Bapak Ibu kuantiti kecil pun bisa melakukan ekspor ya kita sebut ya ekspor berjamaah atau let's say aggregator jadi sama-sama Bapak Ibu punya kuantiti berapa temen yang lain punya kuantiti berapa lalu kita ekspor barang-barang nah kemudian profit taking nih karena ini jadi jadi salah mindset gitu bahwa kita tujuan ekspor kita akan meraih profit yang lebih besar sebetulnya enggak jadi ekspor adalah bagian dari beruasan pasar aja jadi Bapak Ibu tidak juga harus selalu mengambil profit profit yang sangat besar dalam produk ekspor jadi kita harus lihat juga kalau ada produk kompet kompet yang kita bisa lakukan nah apabila produk Bapak Ibu adalah produk pendahulu gitu ya di 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 pasaran gitu kan biasanya ada acuannya untuk untuk melakukan markup harga jadi biasanya itu 2 sampai 2,5 kali lipat dari harga kita jual di lokal kalau misalnya produk Bapak Ibu itu saya kasih 2 menit lagi Pak oke oke ya itu jadi Bapak Ibu ya kalau produk Bapak Ibu masih baru ya bisa upgrade harga 2 sampai 2,5 kali lipat aja dari produk di kemudian yang ketiga ya tidak mau beriklan jadi teman-teman harus mau beriklan karena itu adalah marketing tools membuat kartu nama profile dan lain-lain jangan lupa juga siapkan sample produk kemudian digital marketing dijalankan semua social media sebu dan lain-lain jadi teman-teman harus mau beriklan ada investasi dan ingat bahwa waktu kita menjualan itu ada yang namanya selling cost yang keempat teman-teman harus mau berinvestasi di sumber daya manusia kalau masih keberatan misalnya punya rekrut karyawan paling tidak Bapak Ibu itu investasi untuk diri sendiri ya terutama untuk job desk kemudian knowledge upgrading skill dan teknologi jadi HP kalau bisa yang cukup responsif untuk menerima email menerima pesan WhatsApp dan lain-lain oke nah yang kelima perlu ingat bahwa ada kompetisi di pasar ekor jadi solusinya teman-teman harus bisa melakukan diferensiasi atau memberi nilai tambah ke produk yang teman-teman pasarkan nah ada persaingan harga tentu sekarang yang lagi viral itu gak ada kompetisi dari serangan barang-barang dari Tiongkok Bapak Ibu jangan ikut-ikutan dengan misalnya menurunkan harga kita punya HPP sendiri mereka juga punya kebijakan sendiri kita belum bisa awan dan premium Bapak Ibu bisa pasarkan dengan cara yang elegan artinya ya bisa melakukan diferensiasi dengan 1 minit lagi Pak oke oke kemudian untuk certification biasanya ini juga jadi kendala buat teman-teman UKM jangan lupa bahwa Bapak Ibu apa yang dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor untuk sertifikasi mereka butuh apa sediakan terus jangan kita bilang jangan kasih kendor sediakan terus karena itu akan jadi nilai tambah buat Bapak Ibu jangan lupa win-win offer jadi memberikan penawaran yang saling menguntung untuk kedua nah yang terakhir pelajar ekspor itu juga kurang gaul ya solusinya hanya satu ya banyak bergaul seperti tadi saya bilang di awal pakai sosial media kemudian berinteraksi dengan atas diaspora kita di ITPC ekspor asosial bisnis dan pameran dagang juga termasuk seminar seminar sekarang ini mungkin webinar oke itu aja sih pemahaman dari saya ini adalah kita masuk ke era baru perdagangan internasional jadi Bapak Ibu sangat dimudahkan saat ini dan jangan lupa bahwa superman aja kita butuh kerjasama kita pun sebagai eksportir kita perlu juga bekerjasama berkolaborasi bersendiri dengan banyak oke sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Wisnu Pak Paranya Pak Wisnu ini adalah mungkin salah satu dari pakar yang bisa kita andalkan untuk melakukan pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana kita mengeksporti bangsa-bangsa pasar yang sekarang untuk kita cari dalam rangka untuk kita meningkatkan eksport Indonesia baik kalau gitu kita dengan waktu yang sangat terbatas namun kita masih bisa ada beberapa pertanyaan ingat bahwa ini bulan kuasa kita semua mesti juga kembali kepada rumah masing-masing untuk berbuka dengan keluarga tapi saya akan mulai dengan satu pertanyaan dari Hasriani Nainafa pertanyaan adalah saya mau bertanya seandainya produk kita diterima di salah satu negara apa yang harus dilakukan untuk mengurus atau menghubungi negara yang ditunjuk pengalaman pribadi produk saya Kripik Tempe jadi mungkin Pak Wisnu bisa mengadres ini ini terkait dengan pengurusan dari suratnya atau bagaimana itu silahkan Pak Wisnu untuk produk Tempe itu permintanya lumayan banyak yang walaupun sebagai contoh ada teman-teman dari sekarang yang perusahaannya di Bobor itu mereka memproduksi Tempe yang bisa tahan lama jadi bungkus dan ready to serve nah itu menandakan bahwa sebetulnya marketnya memang ada kita memang pengimpor kedelai tapi Alhamdulillah kita bisa melakukan ekspor balik dengan produk olahan kedelai ini terutama jadi Tempe ini nah jangan lupa tadi disesuaikan rasanya bisa jadi Tempe di kita itu rasanya suka dengan misalnya pedas gitu atau asin negara tujuan ekspor kita harus kita tanyakan ke buyer kita kemudian kita tentu kirim dia sampel dulu apakah rasanya itu udah cocok dengan rasa di negara tujuan dia nah itu sih saran dari saya baik terima kasih Pak Wisnu terima kasih Pak Wisnu mungkin ada pertanyaan lain sambil saya menunggu mungkin dicatat di dalam chatting untuk pertanyaannya saya mau sikit menambahkan bahwa untuk para eksportir disini kalau lagi mengekspor memang salah satu kendala itu adalah soal registrasi produk ya dan sebagainya tapi saya mau komentarkan seluruh yang disampaikan Pak Ari tadi bahwa tadi di tahap-tahap awal presentasi beliau mengatakan harus siap dengan SWOT riset dan juga penetrasi jadi tiga lingkup kerja begitu mungkin Pak Ari bisa menjelaskan ke peserta gitu tiga-tiga ini tentunya kedengarannya saintifik istilahnya begitu sedangkan UKM itu adalah orang pragmatis semuanya bagaimana cara melakukannya itu secara pragmatis tiga-tiga ini yang terus langsung memang memerlukan SWOT itu perlu riset itu perlu strategi penetrasi pasar perlu tapi bagaimana supaya bisa dilakukan secara simple secara sederhana silahkan Pak Ari baik terima kasih Pak moderator pertanyaan luar biasa jadi memang yang pertama tadi di awal ketika kita mengembangkan pasar di tahap pertama kita itu meningkatkan memahami dulu mengenai SWOT strength atau pada umumnya itu melihat potensi produk kita kita mau lihat produk kita kita harus tahu dulu produk yang kita jual itu mungkin gampangnya ya yang kita jual itu produk kita ini gimana keunggulannya atau biasa disebut benefit factornya gitu ya keunggulannya apa dengan produk kita lain saya yakin mungkin tadi contoh produk tempe ada banyak sekali produk tempe keripik tempe tapi apa yang menjadi yang beda dengan kita dengan produk tempe lain atau misalnya tadi mungkin rasa atau mungkin kemasannya nah itu yang harus kita pahami betul di awal oh tempe yang saya tawarkan ini zat gizinya luar biasa bagus pak nah tentu zat gizi ketika kita ngomongin kandungan gizi juga kita gak bisa ngecap doang harus ada COE-nya harus ada certificate of analysis-nya harus ada uji lab-nya ya tadi juga Pak Wisun juga sampaikan juga harus ada sertifikasinya ya yang dimana memang itu terkadang menjadi hambatan ya yang kedua tadi mungkin terkait strategi promosinya ya ya tadi sudah dijelaskan juga bahwa memang harus kita harus tahu nih produk kita sendiri ini akan akan seperti apa di pasar ya ada baik itu kita harus melakukan riset pasar harga riset pasar memang ada dua ada riset pasar yang secara primer dan sekunder primer tadi memang secara langsung kita ke negara tujuan atau kita negosiasi dengan buyer ya audiensi dengan buyer ya meeting dengan buyer atau yang kedua ini kita bisa lihat market brief sebenarnya di perwakilan kita di luar ya Bapak Ibu bisa search ya di Direkturat Jenderal Pengembangan Ekspo Nasional di The Gen Pen ya itu pada atas perdagangan atau ITPC itu rutin mengeluarkan market brief nah Bapak Ibu bisa search tuh market brief kopi di Jerman atau market brief tempe di Amerika nah itu kita bisa lihat bisa kita googling kurang lebih seperti itu Pak moderator apa identifikasi caranya Pak terima kasih Pak moderator terima kasih banyak Pak Ari tentunya pasti banyak kita bisa gali informasi dari Pak Ari tapi ini ada satu pertanyaan tadi mengingat bahwa kita mulai agak telat jadi saya sudah dapat kabar dari host bisa kita perpanjang selama 10 menit ini pertanyaan dari Ibu Herlina produk saya botanical daun merbi apakah negara luar sudah mengenal produk tersebut ya tentunya disini mungkin Pak Wisnu bisa jawab nanti tapi ada satu pertanyaan lagi sekaligus gitu yaitu ingin bertanya mengenai ekspor kacang-kacangan apakah lebih baik ini dari pertanyaan dari Pak Ali Fikri apakah ekspor kacang-kacangan lebih baik ekspor secara fresh atau sudah diolah semisal untuk jenis produk kacang edame dan lain-lain terima kasih jadi ini adalah sesuatu yang mungkin lebih banyak kepada produk classification Pak saya pertanyaan ini silahkan ya baik jadi kalau menurut saya dari dari pertanyaan Pak Ali Fikri terkait kacang-kacang-kacang polong edame ini potensi sangat besar memang tapi memang balik lagi ke kepermintaan buyer beberapa buyer mungkin kalau karakteristik di Asia Tenggara yang saya tahu seperti Singapura seperti Filipina Malaysia itu cukup tinggi bermintanya dan mereka kebanyakan minta yang fresh tapi yang kita tahu untuk ekspor ke negara ASEAN memang cukup dekat mungkin hanya beberapa hari atau bahkan minggu saja jadi fresh masih visible masih memungkinkan tapi untuk ekspor ke negara yang nanjauh mungkin seperti Amerika atau bahkan negara Amerika Latina kita harus kebanyakan yang sudah dikeringkan atau dried dried food kurang lebih seperti itu balik lagi ke terkadang permintaan bayernya dan juga kita harus melihat jaraknya jarak tempuh ketika pengiriman kurang lebih seperti itu Pak Moderator terima kasih oke terima kasih banyak jadi ini ada pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya ini sebenarnya terkait dengan produk apakah bisa di ekspor atau enggak antara lain ini ada pertanyaan dari Meta sorry bergerak dalam bidang eminitis ini adalah kreatif industri tentunya istilahnya kalau kita bisa eminitis atau yang untuk istilahnya dekor-dekor untuk souvenir sebagainya tentu selalu ada tapi tentunya itu adalah perlu istilahnya pemikiran yang mateng untuk apakah kita mau bersaing dengan ekspor lain juga dari negara lain karena terus terang saja kalau bicara eminitis itu barang-barang dari China dan India juga sudah masuk ke bangsa pasar dunia namun kalau kita mau untuk ekspor itu tentunya harus lebih banyak bersaing dari segi kualitas terus pertanyaan berikutnya adalah serundeng kelapa punya pasar luar negeri atau tidak itu nanti dijawab mungkin oleh Pak Wisnu atau Pak Ari secara singkat ini juga ada lagi Hasriani menanyakan pesanan dari Singapura dan Singapura menghubungi saya untuk kirim produk banyak untuk dikirim ke Jepang untuk restoran tapi yang membedakan masalah Pak Kripik dan sebagainya ini adalah sebenarnya semua ini adalah soal produk apa apa semacam klasifikasi atau mengadami produknya available di market atau bisa diminati atau tidak kembali tadi kalau menurut saya itu teman-teman di UKM sekarang yang ikut program ini harus melakukan istilahnya riset secara bukan detail tapi katakanlah singkat gitu memang kalau saya sebagai orang dari Kadin selalu menganggap bahwa UKM ini adalah sesuatu yang perlu dibantu tapi mesti ingat sesuatu UKM pola pikir kita harus juga pola pikir kita seperti juga perusahaan besar walaupun kita kecil tapi kita juga harus berpikir seperti apa yang dilakukan pesan-pesan itu tadi disampaikan Pak Ari SWOT riset penetrasi pasar dan disampaikan juga dengan riset offline atau online jadi kreativitas kita itu bukan hanya kita bikin barang terus kita tanya ini bisa dijual kita harus melakukan homework sendiri PR sendiri untuk itu ada perangkat Google dan sebagainya kita bisa cari siasat bisa cari info program ini adalah untuk memberikan suatu pelatihan atau katakanlah guidance itu apa yang perlu dilakukan hal-hal yang tidak bisa kita peroleh dalam istilahnya katakan online sekarang ini nah tolonglah perhatikan bahwa UKM Indonesia ini mohon maaf saya katakan banyak yang hanya berprinsip jual putus bikin barang katanya bagus dia jual putus tapi terus-terranya UKM itu harus memiliki kemampuan untuk mempunyai visi atau pandangan the whole ecosystem mulai kita bikin barang itu barang itu nanti bahan bakunya kalau katakanlah kita bikin kripik kita pakai goreng pakai ini di luar negeri pakai katakanlah olive oil katakanlah betul atau enggak segala macam jadi semuanya itu produk development itu kaitannya itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh UKM sendiri dari istilahnya kalau kita lihat di sini Kadin ataupun dari Kemendak atau daripun pakar-pakar seperti kayak Pak Wisnu itu memberikan istilah kiat-kiat untuk istilahnya mengemas supaya dalam istilah environment untuk kita menjadi pelaku ekspor jadi inilah yang terpenting jadi mohon kalau bisa Pak Ari dan Pak Wisnu dan untuk memisikan waktu karena sudah selesai Pak Ari saya beri waktu 2 menit untuk menutup komen dari acara ini selanjutnya dilanjut dengan Pak Wisnu silahkan Pak Ari baik terima kasih banyak Pak Moderator yang pasti luar biasa acara yang diselenggarakan oleh Kadin ini ini sangat luar biasa sangat mendorong para pelaku usaha kita para eksportir baru yang memang tertarik Pak Moderator yang ingin menembus pasar luar tapi tentunya sesuai tadi yang Pak Moderator sampaikan kita memang harus bisa sustainable jadi tidak cuma beli putus tidak cuma satu kali sudah selesai nanti setelahnya yaudah acak-acakan asal-asal tidak bisa jadi kita memang harus punya mindset yang seperti korporat dan bahkan korporat-korporat besar pun pada awalnya adalah pelaku usaha kecil jadi memang kita harus bisa membangun bisnis membangun di jaring dari awal dan memang kita harus memberikan yang terbaik buat konsumen kita yang pasti peluang pasti ada saya yakin peluang pasti bisa Indonesia memiliki banyak produk yang sangat banyak tapi memang tentu kita harus pahami betul regulasi di negara kita ya dan juga regulasi di negara luar seperti itu Pak Moderator terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya baik terima kasih ya terima kasih Pak Wislu ya baik buat teman-teman UKM terutama ya yang produknya biasanya umumnya adalah sudah dalam kemasan atau ready to serve ready to eat saran saya mereka yang mau ekspor produknya itu biasanya produknya harus memiliki daya tahan yang cukup panjang minimal biasanya 6 bulan atau 1 tahun itu lebih baik karena kita lihat aja untuk durasi pengiriman pengurusan dokumen dan lain-lain bisa makan waktu sampai 10 bulan jadi akan merepotkan dari si buyer disana jika daya tahannya sangat pendek karena itu untuk teman-teman UKM yang produknya sudah oke kemasannya sudah oke pastikan daya tahannya sampai minimal 6 bulan itu saya rasa secara umum itu lebih ready atau siap untuk di ekspor seperti itu nah untuk produk ya semua produk sih bisa di ekspor insyaallah ya teman-teman bisa cek dulu bisa riset dulu webnya banyak dan segala macam nah kalau sudah oke kalau ada buyer yang tadi kata Pak Ari sudah nyantol gitu ya pastikan sabar dengan proses assessmentnya karena kalau mereka mau melakukan proses assessment itu berarti mereka mau long term dengan produk Bapak Ibu untuk dipasarkan di negara mereka oke itu dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan kita bisa berkolaborasi bersama thank you Pak baik terima kasih Pak Wisnu pertanyaan teman-teman UKM namun waktu juga yang tidak untuk saya satu persatu menyampaikan pertanyaan tapi saya bisa simpulkan di sini pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus sekali saya lihat di sini Pak Adek Pak Ari Pak Wisnu dan juga hostnya Kadim bahwa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal-hal yang sudah mulai detail yaitu legalitas BP POM packaging terus izin izin labeling dan sebagainya trademark dan sebagainya ini adalah hal-hal yang memang perlu kita berikan masukkan kepada UKM Pak Ari hal-hal ini yang sering dirupakan terutama yang home industry yang home industry itu mereka bikin barangnya bagus sekali memang betul tapi kita harus kemaskan untuk mereka semakin rupa mereka bisa setara dengan istilahnya produk-produk lain yang dilakukan oleh kompetitor dan negara lain gitu jadi sehingga ini masukan juga pentam-pentamnya akan menjadi masukan buat Kadim untuk kita menata training ini mungkin kita harus bertahap gitu karena mengingat bahwa kalau kita membicarakan istilah sebuah perusahaan home industry bagaimana dia membuat suatu kemasan yang berstandar internasional nah itu mesti ada acara khusus terus menaik perizinan dan segala macamnya itu jadi mudah-mudahan kita bisa nanti menjadikan paket latihan yang lebih detail kepada kebutuhan-kebutuhan daripada UKM demikian saya sampaikan dari saya gitu selanjutnya saya akan kembalikan kepada host Indita silakan terima kasih Pak Ari, Pak Wistu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Moderator baik terima kasih banyak kepada Pak Mufti Pak Ari kemudian juga kepada Bapak Wisnu dan juga Bapak Teguh atas sambutan dan tawarannya untuk Bapak dan Ibu hari ini yang terhormat acara virtual dialog bisnis dan pelatihan ekspor untuk UKM Indonesia C2 riset pasar dan strategi ekspor telah memasuki penghujung acara sebelum acara saya tutup mohon agar Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisi formulir kritik dan saran supaya ke depannya kami dapat menyajikan acara yang lebih bermanfaat lagi linknya bisa diakses melalui bit.ly slash berhuluf besar semua feedback dash UKM sekali lagi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk bisa mengisi formulir kritik dan saran yang sudah tersedia di layar ini alamatnya di bit.ly slash feedback dash UKM untuk materi acara akan kami kirimkan kurang lebih 3 hari setelah acara ini selesai kepada Bapak dan Ibu yang sudah registrasi melalui link pendapatan kami baik izinkan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Teguh Bapak Ari Bapak Wisnu dan juga Bapak Mufti tidak lupa juga saya usahkan terima kasih atas waktu partisipasi dan antusiasme Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti acara kita pada hari ini semoga semua paparan acara pada hari ini memberikan manfaat yang baik bagi kita semua akhir kata selamat sore selamat kita kembali selamat menyiapkan untuk berbuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam berkenasih Ibu Indita Pak Mufti Pak Teguh assalamualaikum Pak ini juga saya selalu Pak selamat sehat selamat berbuka Bapak Ibu semua sama-sama assalamualaikum sampai jumpa lagi terima kasih sampai jumpa kembali assalamualaikum amin terima kasih selamat menikmati selamat menikmati